Dan kalau makan itu, Tuhan bilang apa? Akan live forever, mantap. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi buka. Ini yang terakhir ya. Tijon 651 yang terakhir. Yesus bread of life. Dan dia yang turun dari surga. Dan harus makan supaya live forever. Oke, 29, 24, 22. Oke. Mari kita lihat di sini ya. Nah, jadi kalau saya di sini kondisinya not live forever, kan? Harus ngapain, Aca? Makan apa? Di sini, kan? Makan living bread. Dan living bread ini, Mary Bell apanya siapa? Mary Bell. Living bread ini apanya siapa? Boleh ulang, Michi? Tadi putus-putus. Living bread ini apanya siapa? Halo, boleh banget. Iya. Living bread ini apanya siapa? Dagingnya. Nah, flashnya. Betul, dagingnya. Living bread. Living bread. Sehingga saya kondisinya apa, Sami? Tubuhnya Tuhan Yesus. Sehingga saya kondisinya live forever. Lagi. Oke. Oke, ini kan yang kemarin kita udah belajar, kan? Nah, sekarang. Ini, makan living bread ini dan makan flashnya Tuhan Yesus ini dilambangkan saya makan apa, Aca? Tuhan Yesus ini dilambangkan saya makan apa, Aca? Apa, Aca? Makan apa? Yang kita lagi bahas apa? Kita makan 11 beri, Michi. Sami, Manda, setuju, Kak Sasha? Setuju, Buca. Iya, Kak. Iya, setuju. Oke, unleavened bread. Oke, mari kita lihat lagi ya. Kita lihat cerita John 6-nya. John 6, 5, 1 yang terakhir ya. Mari kita lihat John 6, 5, 2. Oke, John 6, 5, 2. Ini responnya orang Farisi ya. Kita mau baca. Kak Sasha boleh baca John 6, 5, 2. Bisa, Ge. Iya, silakan, Kak. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi, orang Jew pikir mau makan apanya Tuhan Yesus? Lagi-lagi Yesus. Lagi. Ya, oke. Jadi mereka pikir gimana, gimana, ya orang Yahudi pikir ini gimana mau makan, mau makan. Daging dalam arti sesungguhnya ini ya. Iya. Daging Tuhan Yesus, itu dia. Oke. Jadi pikirannya apa, Kak Sasha ini? Mereka ini natural banget. Natural. Tuh. Natural. Oke, lanjut lagi ya. Lalu kita masuk ayat 53. Kita minta Manda baca. Oke, Kak. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kau tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wih, jadi di sini disuruh ngapain di sini dia? Tuhan Yesus suruh kita supaya punya live, di dalam kita supaya ada live, kita disuruh ngapain? Makan daging dan minum. Makan dan minum. Eat and drink, betul? Eat less? Iya. Drink? Belah. Oke. Oke. Jawa ini yang makan daging sama dengan makan roti, kan? Sekarang ketambah minum, betul? Iya. Iya, betul. Oke, mari kita masuk ke... Coba, John 654. Sami mau baca. Acah coba. Untuk orang punya apa di dalamnya harus ngapain? Untuk orang. Untuk orang. Oke, mantap. Sami, baca John 54. Oke, Michel. John 654. Barang siapa memakan leginku dan minum daraku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir saman. Wow. Oke. Mari kita lihat di sini. Jadi, kalau misalnya saya sekarang, hidup ini ya, di dalamnya sudah punya apa? Life. Betul? Tapi dibilang di sini, aku akan apa? Memanggitkan dia di akhir saman. Oke. Kita mau... Inggrisnya belum ada ya? Ketinggalan. Kata lain life di sini apa? Dia punya apa di dalamnya? Yang sudah eat flesh dan drink blood kan di dalamnya bilang punya life, kan? Ya, betul. Kata lain life apa? It's in our life. Wow. Dan dibilang di sini, di akhir saman akan diapakan? Dibangkitkan. Gimana aja? Nyalur. Jadi di last day di sini, misalnya di sini dia apa? Dibangkitkan. Kalau dibangkitkan artinya apa? Kalau dia dibangkitkan di sini, artinya apa? Sebelumnya dia mati. Jadi ada titik di sini dia apa? Mati, betul? Iya, Mica. Jadi mati apa ini? Mati apa artinya? Mati flesh, Mica. Bukan? Mati apa kira-kira di sini? Terus dibangkitkan? Manda. Apa Manda? Mati spiritual, Pak. Mati spiritual. Oke. Nona apa Nona? Mary Bell apa? Mati apa? Kira-kira kalau di sini dibangkitkan? Nona Mary Bell. Kayaknya putus-putus ya. Oke, Acha, Sami. Kira-kira mati apa? Apa, Acha, Sami? Coba aku coba, Mica. Boleh, boleh. Ini screen-nya gelap. Oh, iya. Oke, Sami apa? Aku mati. Natural, Mica. Natural, oke. Acha apa? Acha kok jauh banget ya kayaknya? Iya, Mica. Aku bilang dekat ya. Dia malah semua jauh gitu, Mica. Kenapa, Acha? Kalau, Acha jawab. Mati daging, Mica. Mati daging. Kasah siapa? Iya, setuju dengan Acha. Ini daging. Sebelumnya dia apa? Kalau di sini dia mati. Dia... Hidup. Hidup, Mica. Live, kan? Betul. Ini kan? Terus dia di sini mati, betul? Kayaknya ini. Live, begini ya. Dia hidup, ya kan? Terus di sini dia mati. Di sini waktu dia makan, dia apa? Waktu dia eat and drink, dia apa? Hidup atau mati? Hidup. Kalau dibilang waktu dia hidup, kalau kamu makan dan minum darah, punya apa? Eternal life. Live. Iya. Artinya, life hijau sama life... Life-nya apa sih, Kak? Life-nya F atau V, ya? Aku bingung jadinya. V, ya, Kak, ya? Kalau yang... Iya, bisa, bisa. Jadi, ya, Kak, yang betul. Kira-kira yang hasil makan dan minum life hijau atau life putih? Hijau. Hasil makan dan minum hijau, ya. Kalau yang kenapa dia bisa makan dan minum, karena apa? Dia masih apa? Life yang hijau atau yang putih? Putih. Putih. Artinya, saya harus life putih dulu, betul? Lalu, saya eat sama drink, betul? Eat flash. Drink blood. Baru, saya kondisinya punya apa di dalam? Punya life hijau. Dan yang hijau namanya apa, Aca? Yang hijau namanya adalah yang life putih. Mantap. Artinya, ada berapa life di sini? Ada dua. Ada dua, betul, Kak Sasha. Life putih, gunanya supaya saya makan ini, supaya saya keberikutnya dapat apa? Pak, saya dapat apa. Life yang warna apa? Hijau. 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 Lalu, saya bisa apa kalau dibangkitkan nanti? Saya mati life apa? Mati life putih. 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 Waktu saya dibangkitkan, saya dapat apa? Life hijau. Hijau. Nah, bisa lihat urutannya enggak? Bisa, Micah. Nah, waktu bangkit, saya punya sekarang, saya dalam apa? Life. Eternal life. Gimana? Saya ngerti, Micah. Bisa ya? Jadi, gunanya sekarang saya hidup, make sure saya bikin apa? Eat flash and drink blood. Ah, betul enggak? Jadi, Aca, kalau ini membuat Aca punya life hijau, penting enggak dibuat Aca? Penting enggak. Apakah ini makan, eat flash and drink blood adalah simbol kalau saya punya life, eternal life di dalam? Bagaimana? Jadi, ini simbol dari ini yang di dalam. Bagaimana? Ngerti? Ngerti. Jadi, kalau saya enggak lakukan simbol, itu tanda saya enggak punya apa? Life. Berarti. Betul. Life atau eternal life di dalam saya, kan? Iya. Betul. Betul? Boleh, boleh. Jadi, apa itu life putih? Life putih apa namanya? Life putih adalah life natural. Bukan. Aca, Sami, Kak Sasha, Manda mau coba lagi? Life putih apa? Manda apa tadi? Life probation. Life probation. Betul enggak? Oh, iya, betul enggak. Bagaimana? Apakah life probation saya supaya dapat life hijau? Iya, Mice. Boleh, boleh. Sampai sini bisa ngerti semua. Jadi, penting enggak dalam hidup saya, saya eat and drink? Penting, Mice. Penting. Dan roti itu lambangnya apanya Tuhan Yesus? Fasnya Tuhan Yesus. Fasnya Tuhan Yesus. Fasnya Tuhan Yesus. Jadi, apakah eat flas itu sama dengan eat unleavened bread? Bagaimana? Boleh? Iya, bisa. Oke, mantap. Mari kita lanjut lagi ya. Mari kita lanjut lagi. Lalu, orang bilang. Oh, tapi kita enggak perlu. Enggak perlulah makan minum. Buat apa? Itu cuma Tuhan bilang aja itu. Bukan arti sesungguhnya. Oke, mari kita lihat ayat ini. Coba kita minta Mary Bell. Udah bisa baca belum? Boleh, Mice. Boleh dengaran? Bisa, bisa. John 655. For myself, for my flesh is need, I need. And my blood is doing, I need. Indeed. Indeed. Jadi, apakah benar-benar makanan, benar-benar minuman? Iya, Mice. Jadi, apakah di sini Tuhan bilang, eh benar-benar ada apa? Meat and drink. Banyak asesnya. Iya, betul-betul. Jadi, apakah aktivitas meat and drink adalah sesuatu yang konek dengan kita punya eternal life? Iya, betul. Karena indeed, benar-benar makanan, minuman yang harus kita makan atau minum supaya kita punya eternal life. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Kita mau lihat, nah ini dia. Jadi, ada perintah untuk meat and drink, kan? Aja? Ada perintah. Oke, ada perintah untuk meat and drink, ya. Meat-nya ini unleavened bread, betul? Dan ini adalah flesh. Ada perintah. Dan ini blood. Ada perintah. Oke. Mari kita baca. Dan sebelum unleavened bread, apa? Passover. Passover. Apa yang terjadi di Passover? Passover harus makan anginapan, bread. Bukan, bukan. Yang terjadi di Passover, apa? Yang paling utama. Itu flesh bone-nya. Hah? Salah, salah. Salah. Salah, Nici. Apa yang harus terjadi di Passover? Saya harus terjadi apa? Pembeli nomba. Domba harus diapain, Aja? Selain. Domba harus di sembah starting, Aja. Domba harus disembahin. Terima kasih. 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 Boleh ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita baca ayat 60. Jadi perintahnya, eh jangan lupa ya meet and drink. Oh iya oke, selamat ya. Oh iya oke, selamat belajar. Jadi perintahnya jangan lupa ya meet and drink. Lalu mari kita baca ayat 60. Kita boleh minta. Kita boleh baca. Kita boleh minta kesediaannya. mungkin putus ya. Mungkin putus ya. Mungkin putus ya. Nah, waktu disuruh. Nah, waktu disuruh. Nah, waktu disuruh, nah waktu disuruh, eh harus makan dan minum loh, ini flash and blood Tuhan Yesus ya kan? Yang konek dengan kematian Tuhan Yesus, betul? Dan waktu disuruh? Dan waktu disuruh meet and drink, orang-orang bilang apa? Bilang, bilang ini sangat keras. Jadi artinya, apakah kita harapkan orang akan dengan mudah terima ini kalau mereka bilang ini susah? Mereka akan susah terima. Ah, susah terima. Who can hear it kan? Siapa yang bisa dengar? Ya kan? Bagaimana? Boleh, boleh? Boleh, Miche. Jadi disuruh meet and drink. Lalu, ah ini susah, sulit. Waduh, padahal ini untuk kehidupan kekal. Di life probation, make sure it flash and drink blood, betul? Yang adalah simbol bahwa life dan eternal life ada di dalam kita. Walaupun mati dalam probation, akan bangkit. Itulah fungsi meet and drink salah satunya. Boleh? Nah, mari kita baca. Jadi ini artinya ini sedikit yang mau terima ini untuk meet and drink, betul? Oke. Iya. Betul. Mari kita baca lagi ayat. Ayat 63. Ini ayat kita kan? Oke, NC mau baca. Ayat 63. Silahkan, NC. Oke, C. Roh lah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan ik. Wow. Jadi... Eat flesh, betul? Iya. Atau ini meat-nya kan? Lalu drink-nya apa? Drink-nya apa? Jadi... Di sini dibilang apa? Daging apa? Flesh and blood apa? Tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna. Jadi apakah kita mau makan dagingnya Tuhan Yesus? Atau minum darahnya Tuhan Yesus? Tidak. Bukan. Tidak. Tidak makan atau minum flesh and bloodnya Tuhan Yesus? Ya kan? Apalagi Yesus matinya tahun berapa? 31 aja. 31 kan? Jauh juga itu. Ya kira-kira apakah dagingnya masih ada NC? Kalau sudah tahun 31 ada NC. Sekarang tahun 2022. Tidak ada. Betul? Jadi kalau makan flesh dan blood itu tidak berguna. Gimana? Tapi yang berguna apa artinya di sini? Spirit. Spirit. Spirit apa lagi? Word. Jadi apakah yang paling berguna di sini adalah makan apa dong? Makan word. Makan word. Betul? Dan firman Tuhan juga lambang seperti air kan? Iya. Makan word. Jadi meat and drinknya apa firman Tuhan? Bagaimana? Bisa-bisa. Jadi artinya apakah yang tapi apakah Tuhan memang suruh makan secara indit secara eh kamu memang harus makan disuruh nggak? eh tadi disuruh gak kamu makan ya disuruh makan kan jadi ada meat and drink literal ya kan literal dan meat and drink apa spiritual spiritual spiritualnya apa word word meat and drink literalnya apa flesh and blood eh gak unleavened bread dan grape juice hah bagaimana apa itu grape juice yang sami minum-minum itu oh iya jadi yang ini ada artinya yang literal ada artinya kalau kita makan firman Tuhan yang literal gak ada gunanya kalau word of God enggak pernah kita belajar dan kita makan dan kita minum gimana boleh boleh jadi NC kalau mau meat and drink unleavened bread sama grape juice ada gunanya enggak kalau enggak pernah belajar firman Tuhan enggak enggak ada karena yang memberi hidup apakah roti yang dipanggang sama mami ini sama grape juice atau word of God yang memberi kehidupan word of God word of God gimana bisa bisa ketika saya makan dan minum itu lambang saya sudah makan firman Tuhan jadi jangan sampai saya ikut acara meat and drink makan unleavened bread dan grape juice yang lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus kalau saya secara spiritual enggak pernah makan firman Tuhan oke Sami bagaimana Manda Kak Sasha bisa ngerti itu ya Enzi bisa itu dia jadi kalau dalam acara kita punya acara meat and drink ya kalau kita dalam punya acara meat and drink ini dan ini dalam ini kehidupan di dalam apa kehidupan probation kita kan dalam probation kita meat and drink unleavened bread dan grape juice dan make sure itu adalah simbol kita setiap hari makan dan minum secara spiritual firman Tuhan dan firman Tuhan jadi misalnya ada dua orang kita begini ini ini dua orang tidak belajar firman firman sini belajar firman oke lalu disini dia meat and drink ada gunanya enggak enggak tidak tidak ada gunanya tidak ada gunanya kalau misalnya belajar firman meat and drink apa yuk ada gunanya ada gunanya profited kan iya kalau ini tidak profit ini profit ini profit gimana boleh boleh dan orang yang A atau B yang ada life hijau di dalamnya B B kira-kira kira-kira misalnya ada C orang oh iya aku belajar sih firman gitu oh tapi kita udah enggak perlu meat and drink kira-kira gimana tetap B enggak ada guna kenapa enggak ada gunanya karena harus bikin meat and drink apakah waktu belajar firman orang harusnya tahu perintah Tuhan disuruh apa meat and drink kalau dia belajar firman tidak meat and drink artinya dia belajar firmannya pakai pengertian apa orang farisi pakai pengertian sendiri betul human wisdom orang farisi kan itu iya pak jadi kalau kita oh kita belajar kok firman tapi pakai human wisdom nggak mau berdasarkan law and testimoni betul nggak ada terang kan kayak orang farisi kan juga buka firman tapi pakai human wisdom pakai pengertiannya sendiri jadi salah juga kalau belajar firman terus nggak bikin meat and drink tidak profit karena firmannya bilang apa suruh apa makan minum makan minum jadi apakah yang kita lakukan secara natural meat and drink karena apa siapa yang suruh hasil belajar apa firman Tuhan hasil belajar firman jadi artinya belajar firman nggak ada profitnya kalau kita nggak obey atau obey nggak ada profitnya kalau kita obey atau nggak obey kalau belajar firman nggak ada profitnya kalau obey kalau belajar firman ada profitnya kalau kita apa obey itu dia oke sejauh ini boleh boleh jadi nggak berguna meat and drink tapi kalau nggak belajar firman Tuhan bilang tapi kamu memang perlu meat and drink make sure itu adalah simbol dari kamu sudah belajar firman setiap hari gimana nah sekarang kita mau tanya sekarang kita ke Adam dan Hawa Adam dulu lah coba kita buka kejadian 27 coba kita minta Sally baca oke Genesis 2 ayat 7 and the Lord God formed man of the dust of the ground and breath and breath into his nostrils the breath of light and man became a living soul jadi awalnya Adam apa awalnya Adam apa dust of the ground waktu dust of the ground waktu debu tanah belum apa belum hidup of life apakah tadi life sama dengan apa eternal life power word dan apa yuk satunya spirit spirit betul gak jadi habis ini hasilnya apa living soul lalu apakah dia um Adam sudah apa sudah hidup selesai 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 lalu Adam disuruh ngapain sama Tuhan ya mari kita baca kita kita baca ayat eh ada Mary Bell kita baca tunggu mana itu ayatnya kita lihat disini ah ini dia kejadian 2 ayat 9 kejadian 2 ayat 9 kita minta Sami baca oke nih si inggris atau indonesia indonesia gak apa-apa oke lalu Tuhan Allah menemukan menemukan berbagai bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah laman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat oh jadi waktu sudah hidup waktu sudah hidup kan di tengah-tengah pohon ada apa 3 apa 3 of 3 of knowledge of good and evil knowledge of good and evil kan yang ada ularnya yang mana yang good and evil oh iya kan enzi ini ularnya ya biru ini ularnya oke lalu namanya tree of life kan oke sekarang kita mau baca ayat 16 kak kak sasya boleh baca boleh gey ayat 16 ya lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas jadi dapet apa waktu sudah hidup dapet perintah komen betul iya disuruh apa disuruh semua pohon di taman ini boleh kamu makan artinya makan apa salah satunya tree of life buah tree of life apakah Adam sudah hidup sudah hidup apakah buah dari tree of life yang kasih kehidupan bukan bukan karena dia udah hidup dong betul enggak iya jadi ini buah tree of life tidak memberi kehidupan yang beri kehidupan Tuhan kan iya iya artinya disini waktu Adam dijadikan apakah dia pilih dia sudah waktu dia debu waktu dia belum ada apakah Adam sudah ada hak pilih kalau dia belum ada tidak belum jadi dia diciptakan apakah berdasarkan pilihan Adam tidak jadi dia diciptakan tidak berdasarkan apa pilihannya tidak berdasarkan pilihannya dan Tuhan kasih Adam dan Hawa apa Tuhan kasih Adam dan Hawa hak pilih jangan jangan Adam tidak mau diciptakan betul iya kalau Adam mau pilih hidup dia obey komen men Tuhan betul iya betul jadi kalau misalnya aku pilih hidup gitu kan dia makan buah dari trick of life betul kalau misalnya aku tidak mau hidup makan apa betul knowledge of good and evil super gimana boleh seli silahkan silahkan tadi kan waktu Adam dikirakan itu Adam dikasih breath of life atau word atau spirit kan ya cek iya terus waktu dia dikasih itu breath of life baru dia hidup atau menjadi living soul nah terus waktu dia jadi living soul itu dia dikasih komen untuk makan buah tree of life tapi buah tree of life itu tidak memberi kehidupan kenapa karena dia udah dikasih kehidupan betul mantap terus nah terus Adam dikasih hak pilih dengan kenapa dikasih hak pilih karena Adam diapa itu Adam diciptakan tidak berdasarkan tidak berdasarkan pilihannya betul jadi waktu diciptakan apakah sudah ada Adam baru mau diciptakan sudah ada Adam belum jadi dia harus jadi setelah diciptakan dia baru harus pilih dia mau hidup atau tidak betul jangan-jangan dia gak suka hidup itu dia tetapi berdasarkan yang Tuhan ciptakan semua kira-kira ada alasan untuk pilih gak hidup enggak enggak mantap kan yang Tuhan kasih kan iya jadi gak ada alasan dia mau pilih saya gak mau hidup gak ada alasan jadi dengan dia gak ada alasan untuk gak pilih gak hidup dia harus apa dong harus pilih harus pilih apa aku pilih untuk makan buah tree of life betul walaupun buah tree of life tidak apa tidak memberi kehidupan aduh sama gak kayak kita sekarang meat and drink natural memberikan kehidupan enggak apakah yang memberikan kehidupan apa firman Tuhan jadi sama gak Sally kalau misalnya kamu mau hidup pilih hidup makan tree of life dan itu adalah hasil karena hasil firman menurut firman Tuhan dan saya meat and drink pun karena saya mau pilih hidup dan itu hasil saya mau menurut firman Tuhan yang saya belajar sama ya sama kak jadi apakah ujian untuk menurut dan makan yang lambang saya punya atau pilih hidup terus berjalan betul karena apakah waktu dia keluar dari Eden gagalnya apa gagal pilih gagal pilih untuk makan malah makan apa iya pengaturan baik dan jahat betul jadi artinya waktu keluar Eden apakah makan adalah ujiannya juga iya itu dia bagaimana jadi apakah meat and drink itu penting selain kita itu adalah simbol kita mau pilih kehidupan yang supaya berdiam di dalam saya kehidupan kekal di dalam probation walaupun saya nanti mati probation Tuhan akan bangkitkan itu lambang saya punya kehidupan dengan saya ambil itu unleavened bread dan grape juice boleh 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 sama jadi meat and drink waktu keluar eden adalah sama dengan waktu adam dan hawai harus apa apakah firman Tuhan yang memberi kehidupan betul bukan buahnya tapi ini adalah perintah yang menunjukkan kalau mereka obey perintah Tuhan firman itu mereka pilih nafas yang kehidupan yang sudah diberikan Tuhan sebelum mereka mempunyai hak pilih betul gak kak betul jadi apakah kita lihat ujiannya adalah saya mau menurut gak apa yang Tuhan bilang itu aja mau disuruh ke sungai Jordan tujuh kali oke disuruh keliling Jericho betul tujuh kali betul tujuh hari ya kan oke betul kak iya disuruh bikin bahtera di atas gunung oke disuruh bunuh isak oke apakah semuanya adalah yang penting itu word of God walaupun itu natural banget karena yang kerja firmannya kan bukan hal natural itu suka Jordan gak menyembuhkan tapi harus dibikin supaya jadi sembuh meet and room bukanlah yang membuat kita punya kehidupan tetapi itu firman Tuhan bilang dan firman lah yang memberikan kehidupan dengan kita melakukan yang firman bilang kita percaya firman itu akan memberi kehidupan sama saya gimana itulah arti meet and ring boleh boleh jadi ya oke jadi coba itu dicerna di ini CC habis ini kasih homework ya nanti kelas berikutnya nanti CC kasih tahu karena besok itu ada kelas anak-anak sama sonder ada gathering jadi kita nggak bisa juga kelas sore jadi nanti mungkin minggu akan dikabarin kalau nggak banyak tugas dari Daddy Randy nanti pasti ada kelas pagi-pagi kalau ada tugas ada yang harus CC bikin belum ada kelas tapi sorenya nanti ada kalau misalnya paginya nggak bisa bisa mengerti semuanya instruksinya bisa mantap mantap oh iya habis soal ya pakai nomor satu selamat Terima kasih. 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 Oke. Screenshoot time sekarang? Oke, Cik. Oke. Silahkan ini. Si boleh agak gerinci Boleh, boleh Gini boleh? Ya, bisa Lanjut Sekarang ini Sudah? Oke, sudah Ini orang ini Oke, sudah Sekarang ini Oke, sudah Sudah, C Sudah, C Sudah, C Berapa? Orang ini Sudah, C Nah, ini terakhir Oke, sudah, C Sudah, C Ini soal Yang mana, Sami? Oh, sudah Oh, ya, sudah Oke, thank you Kita sampai ketemu lagi di kelas FIS berikutnya Part 21 ya Berikutnya ini 20 Puji Tuhan Nanti kita masih banyak yang harus dipelajari Tapi kita pelan-pelan aja Yang penting kalian ngerti Dia punya inti sari-inti sari Dan aplikasinya Kenapa kita bikin Yang kali ini Kita, kenapa kita makan rotinya Dan apa arti makan roti ya Kalau kita makan Jangan percaya doktrin orang farisi Betul? Jangan dalam kemunafikan Betul kan? Itu kita udah belajar kan? Dan itu adalah Lambang kehidupan kekal Itu dia Jadi kalau kita makan roti Unleavened bread Itu lambang kita Kita percaya Kita menerima kehidupan kekal Karena kita mau obey Setiap perintah Tuhan Yang mana firman dan perintah itu Adalah kehidupan Kekal yang dihembuskan Kedalam debu tanah Yang berbentuk Adam Gimana? Setuju semua? Puji Tuhan Oke, puji Tuhan Kalau gitu nanti Sampai ketemu Hari Minggu ya Antara Minggu pagi Atau Minggu sore Pasti akan ada Class Feast hari Minggu ya Oke, kita mau pray Kak Sasha boleh Closing Prayer ya Thank you Ya, Mary Bell Halo, Mese Ya Mese Aku ada pertanyaan Oh iya boleh Asal jangan putus Mary Bellnya Ya, putus ya Oke deh Nanti telpon aja ya Yah, putus Iya, putus Iya, signalnya Nggak bagus Mau polo Kalau malam Oke Selesaian boleh Closing Prayer ya Thank you, Kak